Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orangnya rame yang nyautnya dikit Biasanya yang gak nyaut salam itu kuburan Kan kita kalau masuk kuburan dianjurkan memberi Assalamualaikum ya lelkubur Assalamualaikum ya lelatiar Enggak usah ngarep dijawab Kalau dijawab selip-selip lompat loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazim Khalaqal mauta wal hayata diabluhakum ayukum asanu amal Shadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa shadu anna muhammad annafduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i nama ba'du Tabik pun Tabik pun tabik-tabik jama putih gampok Tua raja penyimbang sebatin segala Saya sempat hadir Mudah-mudahan kamu nyin Masa barokah hanya saya kuasa Amin Kasadaya para pini sepuh Para alih, para ulama, para kiai, para ustad Anu peranto sadir Mugi-mugi barokah Dulur-dulur sedanten sing sambun rauh Kula doa kakan menawa mantuk sing riki Ngerabi maning Amin Seneng Para sesepuh, pini sepuh Para kiai, para alim, para ulama, para ustad Barangkali mohon maaf Saya gak bisa sebut semua Kebanyakan ujung-ujungnya gak ceramah Terutama ada sesepuh ini pak Itu bagus Usan Basri Ada Ananda Keidi Zudin Dan banyak lagi Kalau saya sebut-sebut Yang lain gak disebut kiri Pulang saya dimarahi Itu adalah semuanya aja Mudah-mudahan dapat barokah Amin Amin Beristimewa Adinda Kayi Haji Ahmad Yani Yang sempat membimbing almarhum Tadkala berangkat haji 2005 Kebetulan bersama istri saya Pulang istri saya ngadu Siapa sih yang sering ngegangguin itu Siapa Madrus Oh Anak kita itu Bapaknya orang suka aku Oh pantes Dia tahu Kira-kira gitu Ibunya waktu itu belum tahu Dengan Madrus Tahunya Madrus Keselamatkan itu Punya RR yang galak itu Yang ajarannya keras Dikit-dikit bidang itu ya Murid saya di AIN itu Gak tahu Mudah jarang kelihatan Rumah Madrus Mudah-mudahan masih ada Amin Kita sedang susah juga nih Lagi sedih juga Rahmawati meninggal Saya baru pulang layak Dia satu-satunya Putra Sukarno Yang masih pro NKRI Kalau Sukmawati itu senap Ya Sukmawati mah Aneh-aneh lah Kondek disamain sama Apa cacar dah Jilbab Lolo Kondek mah kondek Jongol Bapak Ibu hadirin Jemaah Tazia Rahimahumullah Ananda Sukaisi Sekeluarga besar Yang saya hormati Syukur mari kita panjatkan Kehatiran Allah Seraya kita ucapkan Kalimat indah Alhamdulillahirrabbir Salawat dan salam Kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Seraya kita untaikan pula Kalimat indah Allah Masalli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Bapak Ibu sekalian Ada dua nikmat yang sering kita lupa Yaitu nikmat sehat Nikmat sempat Kita bisa hadir kena sehat Kena sempat Ada orang sehat tapi gak sempat Ada yang sempat tapi gak sehat Sehat badannya berbatuk banyak Tidur ngorok Bener Merokok empat bungkus Anas Tapi gak sempat berbuat baik Untuk Allah subhanahu Ajemani ngarep kumpul-kumpul Kayak mengenenggin Hugu tetangga mati aja Jika ngelayat Alasan takut COVID Maka menghadapi COVID ini Wih bukan tak apa Maka menghadapi COVID ini Jangan keliwat takut Jangan keliwat berani Karena COVID ini Berasal dari Cina Maka namanya COVID Kalau dari Jawa Mas Fit Kalau dari Serang Kang Fit Kalau dari Padang Itu yang bagus David Kalau dari Lampung IA Fit Jadi Jangan keliwat takut Bahaya Pesimis Ujungnya Apatis Ajemani ngarep kumpul Kayak mengenenggin Tetangga mati Takut Ketularan Tadi di samping rumah Kuburan Nanam Korban COVID Kata dokter Seorang pemain bola Masih keluarga kami Bang Yubhar Dulu dikenal Ayub Pemain steel Back Di klub persatuan Dan persi Lampung Di tahun 60-70an Itu masih Nge-top-topnya Beliau meninggal Usia 87 tahun COVID Tadi disolatkan Di kuburan Gak pulang ke rumah Langsung dibawa Takutnya Kalau udah 3 hari Hasil pemeriksaan Hati negatif Kan kacau Usia Mau dibongkar lagi Kacau Menuntut-nuntut Siapa Makanya Menghadapi COVID Jangan keliwat takut Jangan keliwat berani Kelihwat takut Pesimis Ajemani Ngarep kumpul Mengeneng Cari duit Keluar takut Ujung-ujungnya Kita gak bisa Kemana-mana Lockdown 9 bulan Iya kita negatif Lebih ini positif Ajemani Surah pada Sing Tua Geproba Biasanya Ngeliat Bini Kau udah tua Ayah Tuhan Kodor 5 Kur Sudah keliatan Rambut putih Mulai bertabur Mata Mulai Lamur Gigi Mulai Gugur Pipi Mulai Kendur Pantat Sudah gak punya Jubur Sebentar lagi Masuk Begitu lockdown 9 bulan Berubah Ya Allah Ya Allah Dan yang kedua Jangan keliwat berani Ah terserah Ini dari Allah Bener Makanya dulu Ada seorang Wali Allah Yang muka Sabah itu Bisa ngeliat sesuatu Yang orang lain Gak liat Bisa ngomong Sama orang yang Bisa ngomong Suatu hari Dia jalan Ketemu Rombongan Virus Dia tanya Rus Agamini Lampung Rupanya Dia Mau kemana Virus Mau ke Demastus Ada apa Ada perintah Allah Terus Berapa Banyak korban Bakal jatuh Ya 10 ribu Berapa lama Kau disana Lebih kurang Dua tahun Enak Waktu dulu Virus Ngomong Dua tahun Sekarang Enggak ketahuan Berapa tahun Betul Bahaya Sekarang ini Apa Sepuluh tahun Apa Lima tahun Belum Abis-abis Ini Nah Dua tahun Kemudian Ketemu lagi Wali Yang Sama Virus Virus Mau kemana Pulang lah Tugas sudah selesai Berapa yang mati 40 ribu Lo bilang 10 10 Tugas dua Yang 30 Ketakutan Maka Menghadap virus Corona ini Jangan Keliwan takut Ujung-ujungnya Matinya Bukan kena-kena Virus Kena tak Nah Bapak dan Saudara Jangan keliwat takut Jangan pula Keliwat berat Nanti Jabari Ya kita Jabari Itu Haliran yang Dilarang Dalam Islam Terserah Allah Terserah Jangan Manusia Makhluk Sariat Kalau capek Istirahat Kalau ngantuk Kalau sakit Obat Kalau lapar Bebaduk Terserah Terserah Yang namanya Nomor Nur Muhammad Katanya Itu Menjelma Menjadi 124.000 Tetesan Dan itulah 124.000 Para Nabi Dan Rasul Konon-mengkonon Ceritanya Bener Percaya Syukur Tidak Sudah Keliwatan Nah Kalau Masih Ada Nabi Lagi Barangkali Senang Kali Jogo Jadi Nabi Sekian Tahun Duduk Di pinggir Kali Tidak Bebaduk Sampai Akar Keliling Di Badan Hidup Kita Membukan Makom 10 hari Tidak Makan Lemes 12 hari Masuk Ditahan Giliran Sholat Jatuh Mati Ceritanya Hebat Matinya Husnul Khatimah Lagi Sholat Mati Eh Bukan Husnul Khatimah Enggak Bebaduk Nah Bapak Ibu Sekalian Oleh Kenanya Sekali Lagi Walaupun Ini Musibah Jangan Lupa Bersyukur Lihat Yang Hadir Subhanallah Ananda Sukesi Pejabat Sebelum Tentu Kayak Begini Betul Apalagi Pejabat Korupsi Gak Ada Yang Datang Betul Sekarang Jarang Ada Pejabat Yang Baik Jangan Marah Yang Pejabat Sekarang Pejabat Banyak Di Hujat Soal Bener Enggak Kita Gak Tahu Tapi Itulah Yang Perjadi Betul Weng RTB Siki Mengengkeng Pedal Mohon Orang Mertu Mertu Mohon Izin Minumlah Mus Sampai Jam Berapa Gue Ceramai Sampai Jam 12 Setuju Ya Seorang Setuju Tak Sumpai Ya Gue Juga Cape Sampai Sikit Cuma Sya Nah Bapak dan Saudara Sekalian Rahim Walaupun Ini Musibah Jangan Lupa Bersyukur Maka Kalimat Syukur Ini Ajaran Yang Betul Indah Dalam Islam Sampai Sampai Luqmanul Hakim Itu Bukan Nabi Bukan Rasul Tapi Namanya Dimaktubkan Allah Dalam Al-Quran Sebagai Nama Salah Satu Surat Dalam Al-Quran Surat Yang Pertama Diajarkan Kepada Nek Bersyukur Cuma Kita Sering Selit Dalam Bersyukur Coba Sehat Kalau Disyukuri Dia Akan Ibadah Dengan Baik Ini Mentang-mentang Sehat Terbalik-balik Sholat Georah Azan Mengwek Bukannya Kemajid Malah Ngerendam Siapa Si Azan Pasti Ya Kalau Orang Tua Azan Makan Napas Sudah Bede Ar-roo Abar Ar-roo Dia memang Begitu Mau Di Apa Apalagi Kalau kita Gendarat Kedengar Ibu-ibu Salawat Teker Salatullah Salam Allah Alatuh Rasul Lajuh Makanya Indah Indonesia Ini Karena Memang Allah Bila Kita Diciptakan Allah Soabah Baik Bersyukur Berkabilah Betul Dia Leng Gak Sama Makanya Kalau Ada Yang Baca Quran Kalau Rahmat Enak Memang Najinya Pinter Suara Enak Ada Yang Najinya Kita Bingung Nenek Kita Rang Lampung Dulu Biar Gurunya Rang Banten Kaya Lampung Nek Hari Ngaji Kaya Kita Alif Jaber Alif Jarei Alif Apa Kata Nenek Ay Kaduk Kaju Naman Ya Wajah Neng Alat Mulai Alif Dua Ada Tasakan Alif Dua Bawa In Alif Dua Depan Un Laju Kata Gurunya Nek Hari Ngaji Kuntartil Nek Mak Kera Jelas Tajwit Nenek Sukor Nenek Lagu Nek Lagu Sumis Pasti Kunt Pitu Nek Soba Ras Misri Terus Sampai Neng Nawan Barang Sampai Sikah Segala Macem Lagu Lawas Penan Nek Misri Orang Nek 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 wala gunung alat aku subit lahimin at saitonir rujib bismillahirrohmanirrohim dan anak kita dulu lah terhati jujur gak bisa zal isasul silat aladus il salat wong sarang wong sarang wakai asli biati nyebut tarmike masyam siwadu kakak kau mau jilmah sunda baru nunggu sekolah jadi imam sholat subuh baca ala bismillahirrohmanirrohim sabiqis marobikal akla waladzik walakofasawwa waladzik kotarofahada waladzik akrojal mahal laju makanya sering berantem orang serang orang padang angku benerakan gini ngebacanya suma latus alun jerewang padang suma latui alun latui latus latus itu di jawa di padang gak ada latusnya ada latui makanya makanya yang bagus suang pelembang temen lagi kuliah dulu rata-rata tamatan dari seribandu ngomong harapnya lancar tiap hari itu gak pernah ngomong Indonesia waktu itu bus baru-baru masuk di lampung ada bus besar lewat susu besarnya mobil bus itu besar po gak salah lagi alif lomsor rupanya al kadang-kadang orang sering marah Pak Airi itu kalau ceramah gak peduli tempat mati kok sering ketawa lemu nangis tak kita kita datang kesini bertakziah menghibur supaya mereka tidak larut dalam berduka berduka itu gak boleh lebih tiga hari lewat tiga hari haram hukumnya awas jangan salah kapra jangan salah tafsir berduka yang gak boleh lebih tiga hari hari talil terserah niku kiku awas ibu khani laju sebab kalau berduka diikuti dengan perasaan jadi penyakit tetangga saya Pak istrinya meninggal dunia umur 27 tahun cantik melebihi enggak enggak ayu ting-ting ayu ting-ting aja jadi rebutan Ivan Gunawan ya ini lebih dari ayu ting-ting cantik ya meninggal belum punya kan kita talil sampai menuju kenapa hari ketiga itu orang banyak berdoa lebih banyak karena di hari ketiga itu mayat sedang menderita perutnya bengkak bengkak perutnya kemaluan juga bengkak hari ketujuh perut pecah dari mulut keluar kotoran semakin banyak kotoran yang keluar dari mulut pertanda orang ini waktu hidup tukang fit fitnah alias provokator barengan dengan itu binatang tanah mulai keluar cacing kelejenking lipan semut rayap uler mulai makan tubuh kita ada yang utuh orang-orang yang takfis yang matinya mendapat ridho orang tua itu terhindar tapi umumnya kita remak 40 hari habis daging kita tinggal tulang 100 hari tulang kita lepas dari badan dari rangkaian ini konon kata nabi 360 tulang gua begini biar lu ngeliat cincin gua ini 360 itu 14 abad yang lalu rasulullah memberitahu para ahli baru ketemu tahun 1984 jadi gak usah ragu mengikuti ajaran nabi kita muhammad ini masih banyak sampai majid ditutup gak boleh seolah takut kok betul 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 sebaliknya bapak dan saudara sekalian rahimah kumullah tapi juga jangan motor menikmati lagi sholat daripada mati lagi joget ya bener emang tapi jangan cari penyakit ya kira-kira begitu nah bapak ibu hadirin rahimah kumullah makanya bersyukur ini penting kita sering lupa waktu sehat lupa bersyukur pedang sehat itulah ibadah yang paling enak kalau udah sakit baru tahu mahalnya sehat makanya ada satu cerita tentang bersyukur ada orang dirawat di rumah sakit sebulan setengah sebulan setengah selesai kata dokter sehat boleh pulang menjelang pulang dia datang ke kasir minta bil nota pembayaran begitu nerima nota yang harus dibayar 120 juta nangis dia pak perawat bingung ulapi bapak miwak rupanya perawatnya lampu kenapa bapak nangis apa gak bisa bayar kalau gak bisa bayar ngomong pak nanti kita ngadep ke dina sosial kalau gak dapat keringatan syukur-syukur gratis kata bapak itu gimana gua mau ke dina sosial menteri sosial aja bermasalah kita disuruh 3M menteri sosial 17 kadonya maga kalau kita ke lurah aja nanti dapat keterangan tidak mampu insya Allah gratis kata bapak itu gua nangis bukan 120 juta ini deh segini mah kecil amat rumah sakit di merujual bisa gua beli kebun sawit dua teladung dari lambung selatang sampai wai kanan yang namanya kebun karet cuma sebelah kiri yang bukan punya gua sebelah kanan punya orang semua jadi gak ada masalah yang gua nangis sebulan setengah 120 juta sementara tabung gas yang gede itu cuman sebelah yang gua sedot itu kadang dikecilin kadang digedein padahal dari mulai lahir ke cepret sampai tua bangka nyedot oksigen Allah gak pernah alias gak pernah dikecilin siang malam pagi sore panas dingin betul cuman kita semua Allah sering salah berhitung rokok gak salah salah surya 16 25.600 di Indomaret kalau Alfa 25.700 iya rumah kalau di warung si Kasim bisa 26 bisa 27 tergantung nah warungnya 25.000 rokok surya giliran salah jumat ini bapak-bapak ini giliran salah jumat masuk ke majid masukin duit ke kotak seribu kata mereka kampang doang pengen memancing sorga tukus sorga seribu goblou orang orang ngomong takkan ke judi pekampangan baik sempat berbuatlah yang terbaik karena kalau sudah seperti Ananda kita Haji Madrus ini bukan akhir cerita bukan akhir kehidupan justru awal daripada kehidupan kita lahir awal kematian kita mati awal kehidupan makanya buat suksesih semua mati ini hak-hak al-mautuh hak-hak mati suatu kepastian dasar hukumnya jelas 10 nafsin cuma 3 rahasia Allah berikan yang kita gak pernah bisa menebaknya kalau bahasa lambungnya when, where, and how hebatnya loh si mau orang ngerti makayanya wadah mau cuman ikut doang when, where, and how kapan kita mati kita gak tahu mati urusan Allah al-marhum pernah punya pengalaman anaknya masih kecil juga meninggal pernah goncang beliau saat itu anak yang begitu dicinta dambaan dambaan harapan alhamdulillah begitu lahir zen mirip dengan anak itu dan ini kebanggaannya untuk suksesih ini titipan yang sangat berharga jadikan dia anak yang soleh dan kewajiban keluarga kita semua juga karena kalau kita datang karena kalau kita datang kepada suatu tempat kena rasa cinta kepada teman dan saudara kita insyaallah barokannya besar dari Allah amin di jam 11 ini ini baru pembukaan nah bapak dan saudara sekalian rahimahumullah maka jangan pernah pelik dalam bersyukur kepada Allah yang kedua salawat masih banyak orang Islam malas bersalawat kepada Nabi kita Muhammad padahal malaikat semua Allah aja bersalawat betul innallahu malaikat tahu ya ayu allatina aman firman Tuhan bukan ya kalau ada yang bilang bukan kafir lu malam ini betul cuma kita mah udah bosan ngedek kata kafir itu udah gak goncang baina muslim war kufrin antarkud sholat perbedaan muslim dengan kafir adalah yang meninggalkan sholat jadi orang Islamnya gak sholat orang Islamnya gak sholat kabe cuma gak bisa kita gak goncang leh cuma omongan doang ayu enggak sunat kita wis eh sunat masih acong ya sunat sih kena dia tahu manfaat sunat dulu dia gak tahu iya dulu ada pendeta kepelembang duduk deket ustad di kereta sepanjang jalan ngobrol akhirnya pendeta nanya ustad kenapa orang Islam itu disunan emang orang Kristen gak enggak lah oh gitu gimana ya kumus ceritanya kena lungah sunat jadi gak tahu sampailah kereta di peragumuli turun pendeta naik lagi bawa pisang satu sisir sang ambol begitu kereta jalan mulai dia makan pisang buka kata ustad pak pendeta saya tanya kok makan pisangnya dikupas gak dimakan sama kulit-kulitnya ya kalau sama kulit-kulitnya serakah nah sunat juga gitu kalau lu gak disunat serakah namanya gak bisa ngomong pak pendeta itu dia yang maklum aja yang gak maklum gak usah nah bapak dan saudara sekalian rahimahkumullah oleh kenanya ini gambaran buat kita kapan kita mati kita gak tahu yang muda jangan terlena dengan muda makanya setiap anak itu karumia titipan dan aman artinya gak semua orang begitu punya bini lantas punya anak belum tentu ada yang 5 tahun dulu 10 tahun bahkan sampai mati gak punya anak anak ada yang sebentar ada yang lama kalau sebentar jangan kecewa karena yang punya ngambil lama jangan dongkol ada anak kita umur 25 tahun bulu megawih berbatuk sampai beli pulsa aja mau diapai memang itu punya kita betul maka anak karumia titipan yang paling berat aman maka kalau anak udah mulai bisa ngomong ajarkan basmala tuntun ajak sujud bila perlu bawa masjid walaupun nanti dia ngaji pada ustad jariah orang tuanya tetap mengalir aman cuman jangan salah kaprah kaya tetangga saya sholat jumat dia bawa anaknya umur 8 tahun saat itu khotib sudah membentang masalah hadis nabi sahabat bertanya kepada nabi ya rasul setelah saya taat kepada Allah dan rasul siapa yang paling baik saya taat kata nabi umum setelah saya sayang dengan yang lain siapa yang lebih dulu saya kasih sayang umum siapa yang paling baik sesantunya rasul umum baru abu pas pulang ngomong bapaknya sama anaknya denger gak hodba tadi denger pak berapa ibu itu mestinya tiga ibu lo berapa satu jadi kurang dua bilang sama emak pulang bilang dia mak tadi hodba ustaz bilang emak itu harus tiga saya baru satu jadi kurang dua oh gitu bilang mbak bapak boleh cuman emak lagi apa dia lagi nyanyin saya rasul lagi motong terong ini yang mak potong apa terong biar terong satu bisa dimakan tiga gimana potong tiga bilang mbak bapak lo gak jadi ngomong waduh gawat makanya hati-hati perempuan itu cerdas cerdas perempuan itu hati-hati kemarin amat nyanyi cerita perempuan cerdas lakinya pulang makan bak ayy gak ada rasa makanan ini iya iya gak marah dia ke dalam ngambil telepon halo ambulan tem covid tolong ke rumah saya suami saya kehilangan rasa mungkin kejala covid langsung diujal 14 hari jadi hati-hati perempuan itu cerdas tapi bukan berhati laki-laki harus takut sama perempu awas sini masih banyak laki-laki takut waduh ada orang batak ada orang batak sini orang batak itu galak ngomongnya kasar sama-sama lampu lampu mana yang suaranya lembut kasar lampu dipak tapi lihat lagunya lagu lampu lagu batak sedih semua gak ada yang keras lagunya lagu lampu mati kajo mengenai toko batak itu butet dan sebagainya nah jadi orang batak ini sahabini sayang kalau bini yang nyuci dia yang njemur pakaian kalau istri-istrinya nyuci piring dia yang membersihkan satu hari tatkala dia sedang menjemur pakaian istrinya pulang belum selesai bang kerjaan belum deh cepatlah kalau aku pergi kerjanya saya nak udel ya sabarlah nanti juga selesai deh cuma nanti aku minta izin sebelum aku selesaikan ini aku mau pergi kenapa emak telepon emak sakit minta hantar ke puskes aku mau hantar emak dulu gak bisa kata bini selesaikan dulu pekerjaan baru boleh pergi kalau pergi awas berbalik lakinya maksud kau awas itu apa deh maaf ya untuk urusan lain aku dulukan kamu tapi urusan maku maaf aku belum pernah bisa memindahkan surga dari telapak kaki ibuku kepada telapak kaki istri istri model kamu 17 bibi bisa ku dapat sehari tapi emak cuma satu dalam seumur terserah lu menerima gua lagi lah juga sudahnya agak bakat rupanya bataknya bisa ngomong lampung juga jadi jangan pernah takut sama istri tapi batas-batas yang ber nah bapak ibu dan hadirin matur segitu orangnya cengengesan tembut sayangnya minta ampun dengan anak bini betul sayangku aja kalah sama dia tentang kasih sayangnya maka mudah-mudahan surga untuknya amin kita iri sama dia sedekanya subhanallah gak pernah berhenti kita yang banyak duit kadang-kadang males sedekah ada lima ribuan yang dua ribu yang ditonggungin kemenangan yang jatuh seratus diambilin orang pak oh sedekai masukin dia bukan punya saya punya bapak jatuh kesel dia makanya hati-hati jadi orang yang ikhlas nah kembali selawat kepada nabi jangan pernah berhenti minimal selawat itu tiga bisa kita peroleh satu bisa nyembuhin penyakit dua menenangkan jiwa dan yang ketiga mengampuni yuk kita lihat yang pertama bisa menyembuhkan penyakit maka dianjurkan kita kalau ada saudara kita sekeratil maut datanglah untuk itu kalau ada yang sakit kita kenal datang gak usah berpikir mau bawa apa kita karena yang sakit gak makan yang makan itu yang nunggu betul kalau datang datang aja bawa-bawa buat yang nunggu gak usah cerita banyak atau ngusung martabak segala macam yang makan yang nunggu ngamuk tahun kutih hari lapar mabalik goblok bawa aja yang kedua melihat orang sakit jangan nanya apa kabar karena dia sedang datang aja assalamualaikum selamat duduk kalau ada kursi kalau gak berdiri pandang seluruh tubuhnya dari ujung rambut ke ujung kaki terakhir lihat perutnya kalau udah gak bergerak udah dekat hadapkan ke kiblat ke tugas kita kalau kiblat sini palak sana kaki sini berdiri di kakinya arahkan pandang ke wajahnya melalui puncak hidung nanti kelihatan kalau orang sudah dekat mati hidungnya gak lurus lagi miring ke kiri atau ke kanan atau meleset tapi belum pasti malam ini mungkin besok tapi kalau alis sebelah kiri udah naik jangan ditinggal walaupun dia minta makan mungkin itu tipuan buat kita maka saran saya pulang nanti berkaca kita kalau hidung udah miring-miring alis sudah naik siap-siap nah kalau tanda ini sudah ada lakino mautakum anla ilahain ajarkan orang memati dengan la ilaha cukup tiga kali aja jangan kuhanya karena kesetan ikut kalau belum juga mati ada tiga gejala muncul tenang gelisah marah-marah ini pasti yang pertama orang memati itu tenang karena dia udah tahu ini saatnya dia sudah ikhlas tapi ada yang gelisah rasa-rasa pengen bangun pengen lari tapi udah gak ada kemampuan gitu aja ada yang marah-marah asal ada yang datang di tuding lempong kampang doang nyilih medoyang ngebayar susah padahal orang ini gak punya hutang itu cuman halusinasi itu gejala orang memati maka saat itu dia butuh hiburan hiburan yang terbaik adalah baca Al-Quran surat apa ada 114 surat silahkan pilih saya seneng yasin bagus yasin itu peringatan buat kita yang hidup juga bertunjuk kita nanti kalau sudah mati aja jantungnya Al-Quran cuman kalau baca yasin jahat kayak tadi enak diwipin pendek yasin gitu betul kalau satu kali yasin belum mati bacakan surat Ar-Rakdu gak usah kuat-kuat sir sekali belum mati cari 8 orang yang bisa baca Quran gak usah yang mahir satu orang minta dua kali insyaallah berangkat 8 kali 2 kalau 16 kali Ar-Rakdu dibacakan belum juga mati cekek pak repot pegawain kita wakil di dewek ke doang maka saya dulu aku jadi lurah kalau ada orang matinya payah saya disusul bah kenapa abah saya matinya susah pengen juara bukan masih anak susuk ada simpenan datang saya begitu saya usap mati anaknya bingung doa apa basing di baju manjur padahal kalau anaknya teliti bukan doa waktu saya usap mukanya jari saya manjing yang lak-lak kanan mati makanya dulu ada ustad kan sering tuh kalau orang tua udah payah anaknya lari nyari ustad mestinya gak usah lari anaknya disitu kibur dia dengan Quran ini lari nyari ustad datang ustad waduh udah payah bapaknya pakai ini apa tuh ya segini yang pakai banget pakai dia datang ustad tidak ada manusia menanam batu yang adalah manusia menanam manusia jadi ikhlas saya ikuti saya la 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 ilaha illallah oh waduh kesurupan dibacain ayat kursi barang ayu la ilaha illallah oh minta pen sama kertas kasih nulis kasihin ke ustad lipat kantongin gak dibaca kantongin aja akhirnya bapak ini mati begitu dikubur ustad sambutan bahwa bapak ternyata almarhum sebelum meninggal meninggalkan wasiat dan saya belum sempat baca wasiat itu mari kita baca dia buka begitu dia baca sebelum dia baca kuat pingsan ustad orang kaget ada apa dengan surat itu begitu dibaca isinya apa ustad mundur dikit selang oksigen keinjen dia mati oksigennya keinjen mati lagi maka maka kita disuruh hidup ini apa adanya jangan ada apanya meskipun apa-apa ada ini sering kucing ribut disiram jangan udah sumpah dulu waktu nabi nuh bisa dilihat dalam sarah israeliya ya bukan sarah islam israeliya waktu nabi nuh bawa umat nyebrang bawa kapal pengumuman nabi nuh apa bagi yang bawa pasangan boleh tapi gak boleh campur selama dalam perjalanan semua nurut eh anjing kawin laporan kucing nabi anjing kawin breng saya kata nabi nuh dilihat benar dimarahi jangan lagi ya ini merusak perjalanan ya kata anjing nah besok nina tahan kawin lagi kucing laporan lagi kesel anjing angkat tangan ya Allah ya rob tolong si bawel ini jadikan dia orang yang ribut terus lihat kambing kucing kalau mau kawin sumpah anjing itu mana ada kucing kawin dia pasti cerita apa nah bapak dan saudara maksudnya apa selawat bisa jadi obat tak kalau orang ini meninggal dunia di depan kita ada yang matanya rapat ada yang terbuka betul kalau ada mata yang terbuka jangan dibiang dia berdosa bukan ada dua penyebab satu waktu roh dicabut dia lirik lepas roh mata tidak kembali maka terbuka cuman gak bagus yang kedua faktor biologis bisa jadi bola matanya yang lebih besar dari kelompak matanya ajaman yang mati turunnya begitu melotot maka kewajiban kita merapatkan matanya gimana caranya tarik jempol kaki mayat sambil baca salawat tiga kali insya Allah rapat walaupun sudah minum bisa jadi obat ditambah ini sekarang corona untuk mematikan virus gak repot-repot daun sirih selembar tiap hari cuci bersih kunyah tanpa air dari liur ini airnya telur pelan-pelan sambil baca salawat tiga kali insya Allah mati virusnya atau kalau mau enak air dugan kasih garam sedikit persin jeruk tipis kasih madu dua sendok kocok bikin jadi dua gelas segelas siang segelas sore insya Allah kalau sering mati virusnya kalau virusnya gak mati juga lo mati jadi bisa jadi obat yang kedua salawat bisa menenangkan jiwa kalau kita rajin baca salawat insya Allah kita punya harapan akan jadi umat Nabi Muhammad dan mudah-mudahan kita mendapat sefaat beliau dan itu membuat kita tenang yang ketiga salawat ini hapus dosa ada satu kisah seorang ibu nangis menjual dari uang saya namanya datang sama seorang seh anak saya mati masih muda gadis belum pernah saya mimpi ketemu dia saya pengen tahu kayak apa keadaannya kata saya coba bu baca ayat ini setiap habis megrib habis subuh mudah-mudahan atas insya Allah nanti bisa mimpi atas insya Allah mimpi dia ketemu cuman bangun tidur ngecerit-cerit nangis kata saya ada apa maaf anak saya saya mimpi ketemu tapi lagi dipantekin malaikat lagi dibakar di api neraka waduh dosa apa anak ibu saya gak tahu udah buk doain aja kena doa ibu itu manjur di hadapan Allah kemudian saya mencoba mohon sama Allah ketemu anak itu dilalah ketemu dia mimpi cuman beda saya ini mimpi anak ini bermain di taman pakaiannya bagus kemudian bunganya banyak gak ada yang maling kalau sekarang janda bolong aja lewat itu bengenwa arane sindal bolong si kuman janda bolong banyak buah-buahan terbangun kok beda saya besok besok malamnya dimimpi lagi ketemu lagi anak ini malah temannya banyak sedang bermain di taman akhirnya dia tanya anak itu nah kok aku beda melihat kamu ini sekarang banyak teman kamu pak jujur ini teman saya sekuburan ini teman sekuburan saya beberapa hari yang lalu ada laki-laki lewat tuburan kami dia membaca selawat kepada nabi muhammad dan akhirnya inilah yang diberikan Allah kepada kami kami dapat pengampunan jadi jangan pernah takut membaca selawat kepada nabi kita muhammad ini kaya-kaya gak ok kalau disebut nama nabi menang membayar nah bapak ibu sekalian rahim alaikum Allah untuk itulah kita kumpul disini agar kita bisa melaksanak pesan abikita muhammad wa tawas sobil hak wa tawas sobil perintah Allah itu dibentangkan oleh Rasulullah kita punya kewajiban berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran kepada keluarga ini kita tanamkan kesabaran jangan sampai larut dalam duka kalau larut dalam duka nanti kecewa kayak teman saya tadi begitu dia ngelak apa tahlil malam pagi kuburan pulang sore namanya istrinya masih muda mati belum punya anak cantik pulang setiap hari sampai nuju hari setiap malam tahlil pagi kuburan pulang sore yang menarik sebelum pulang kuburan istrinya dikipas lama-lama orang tanya kenapa pak kuburan dikipas ya kuburan istri saya kami tahu tapi kenapa dikipas ini perjanjian perjanjian dia dengan saya saya dengan dia apa apa perjanjian kalau kamu mau kuburan kuburan dua kering makanya buk kipas jadi awas jangan larut dalam dua 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 aku dan hadirin rahimahkumullah terutama keluarga pesan kami yang hadir mungkin besok sudah mulai sepi rumah ini betul cuma malam jumat paling ya malam jumat tapi malam-malam lain sepi sampai empat puluh hari seratus hari kembali semakin sepi maka kepada keluarga tolong makanya kita punya tugas kalau ada musibah berupa kematian bertakjah takjah itu menghibur hikmahnya paling tidak tiga satu buat keluarga yang kena musibah kedua buat alam marhum ketiga buat kita yang pertama buat keluarga supaya keluarga bisa ngerima kenyataan ini bahwa apa yang terjadi seminggu yang lalu kehendak Allah subhanahu insyaallah kalau suami meninggal istrinya ikhlas surga untuknya amin demikian juga kalau istri meninggal suami riduk insyaallah juga surga tapi kebanyakan suami riduk kalau istri mati duluan nangis menangis tapi sebelah sebelah keluaran mata sebelah ngintip ngintip singelayan nah bapak ibu dan hadirin rahimah kumullah kalau perempuan kalau perempuan ikhlas dan dia sedihnya sedih beneran kadang-kadang sampai akhirnya ada yang menjanda sampai mati gak mau kawin lagi karena untuk mencari yang sama dengan suami yang ditinggal yang meninggalkan yang gak akan pernah ketemu itu hebatnya perempuan dibanding kita kalau kita seratus hari udah kayak ayam ngeter bener saya waktu jaman lurah Pak itu bagus pesan Basri saya punya catatan janda 93 jadi kalau orang cari jodoh ke rumah mbak ada-ada tunjukin pilih jadi sekali tempoh datang anak muda umur 27 tahun gagah mbak saya mau cari jodoh lho kok kesini katanya apa banyak catatan iya nih dia pilih ini pak kaget saya yang ditunjuk perempuan tua umur 82 tahun saya bilang gak salah kau milih ini enggak pak lihat latar belakang begitu dibaca latar belakangnya janda tua ini kaya gak punya anak gak punya keluarga maksud lu apa kalau saya kawin sama dia dua hari dia mati harusnya buat saya oh hebat bagus ditemui setuju kawin dapet dua hari betul-betul mati tapi bukan janda itu anak muda itu yang mati namanya Lampung marah keluarganya api muhuni udah api anakku sepatih dangdang diracun anakku bawa rumah sakit cek otopsi sama dokter hasil otopsi dinyatakan dia mati keracunan betul rupanya susunya kadaluarsa lebih parah dari Ahmad Yani bapak ibu hadirin rahimah kumullah makanya yang pertama kita hadir kesini agar keluarga ini merima kenyataan untuk itu sikap mental yang harus mereka munculkan yang pertama tetap bersyukur walau gak cukup ketenangan akan datang karena dia bersyukur insyaallah istiqawah yang kedua belajar nerima walau tidak suka kadang-kadang kita gak suka kenapa masih muda sudah mati sakitnya gak nemen-nemen amat betul ada orang yang enam tahun sakit gak mati-mati makanya kita yang tua-tua minta sama Allah jangan lama-lama kalau sakitlah ada anak nyumpah orang lemah dia mungkin belum tahu berobat baik berobat sebab jarang anak-anak yang mau sayang sama orang tua sepenuhnya jarang betul kalau rumah ini rumah orang tua rumah anaknya tapi belum tentu rumah anak itu rumah orang tuanya betul harta orang tua harta anaknya tapi harta anak belum tentu harta orang tua zaman rasul pernah ada seorang anak muda lapor sama nabi rasul sambian nabi yang pemimpin saya mau lapor silahkan kata nabi bapak saya maling duit saya rasul yang benar iya tolong panggil dia bila perlu hukum iya kata nabi dipanggil bapaknya pak anakmu laporan begini-begini apa betul betul rasul kamu ambil duit iya untuk apa beli botrek saya sakit saya beli obat kenapa gak minta sudah minta gak dikasih rasul maka saya paling duit untuk beli botrek dulu saya sakit gak peduli cari duit asal dia sehat saya gak punya baju yang penting dia berbaju saya gak makan yang penting dia makan sekarang saya sudah gak bisa apa-apa cuma mau beli botrek aja gak dikasih maka saya paling duit yang rasul kata nabi betul cerita bapakmu betul kalau begitu ambil semua harta bapakmu halal untukmu awas ini hati-hati semua orang tua kita ini kadang-kadang sering gak mikir makanya gak bisa kita membalas seorang tua kita betul bapak itu gak pernah minta di alam tapi gak pernah cerita susahnya betul apalagi ibu lima air ibu yang gak bisa kita balas air ketuban siapa yang bisa balas laki-laki ada air ketuban biar kemuk mana ada loh ketubannya kenapa lo gak hamil yang kedua air darah nipas empat puluh hari dia tidak solat anaknya boro-boro mengkodok solat yang ketiga air susu ibu makanya sepuluh perintah Tuhan dulu tahun 60-an ada filmnya The Prince Commandement bintangnya Marlon Brando Christine Pritch itu tahun 60-an ngambil cerita dari ahlur kitab suci Taurat ternyata di Al-Quran ada sepuluh perintah Tuhan salah satunya kewajiban ibu menyusukan anak selama dua tahun tapi sekarang mana ada ibu menyusuin anak dua tahun baru setahun bawa air ke rumah Ustadz Yudin tolong doain Pak Ustadz kenapa harapnya pihak umur setahun kok setahun disapi Bapak Nek asal anak menyusu di sepak baik giliran anak menyusu ngomong kenapa aku aku nah Bapak Ibu sekalian tidak ada yang bisa membalas air susu ibu yang keempat keringat siapa yang bisa membalas keringat ibu kita waktu kita dalam perut dilahirkan dibesarkan ibu kita gak pernah ngeluh betul gak minta di alam gak minta berkeringat dia di ikhlas dan yang kelima air mata kadang-kadang air matanya bercucuran bukan karena sedih karena bangga dan mendoakan anak maka perempuan yang disebut makhluk aneh tapi nyata dia mampu tersenyum walaupun hatinya hancur betul itu tertulis di dalam lagu titik pusbah dengan judul kupu-kupu nah bapak ibu dan hadirin rahimah kumullah jadi ini lima yang gak bisa kita balas dari orang tua kita maka wajar setiap Allah memerintahkan ibadah kepada Allah pendampingnya hormati kedua orang bapak ibu sekalian makanya kepada keluarga anak resikasi belajar nerima walau gak suka berat ini tapi terimalah insyaallah Allah akan memberikan hikmah dibalik ini semua amin kita sering-sering gak bisa baca makanya kematian itu rahsian yang pertama kita gak tahu kapan maka yang muda jangan terlena dengan muda anak muda sekarang banyak mati muda betul kalau dulu melekel maut cuman sedikit sektor pencabutnya sumur air alam pejumbadi betul sekarang motor ngebunuh pel ngebunuh betul od beru od makanya gaul overdosis dulu mama cobong paling gemabok sih malah kayak anukan kayak sagu ketangkap ketangkap dua kilo gua esok aman nih yang dua kilo keluar lagi ke dia iii pegel makanya kita hidup ini jangan suka ada apanya yang bagus apa apa ada jangan ada apanya walaupun apa-apa nanti bersyukurnya selim ada orang dulu sangking baiknya polos kalau sekarang bilangnya apa lugu ya lugu hidupnya sering susah padahal sudah ibadah bagus kata temennya ada yang salah apa coba mohon sama Allah minta sama Allah nah ini yang gua gak tau ya cobalah minta sama Allah yaudahlah gua coba besok dia bikin surat kepada Allah kepada yang terhormat Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja berada dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Heriudin Yusuf alamat beradaan patah gangang bukit nomor 4 Kaliawi kode pos 3511 dengan ini mengajukan permohonan kehadapanmu ya Allah saya betul-betul lagi susah gak banyak-banyak amat saya minta 100 ribu aja ya Allah wassalam Heriudin NB jangan sampai gak ayam masuk kantor pos petugas yang sangat jujur itu tukang sejauh apapun dia antar tanpa minta tambah Pak ET sebelah rumah saya yang antar ke TV udah jadi minta uang jalan tukang pos nah sekali ini tukang posnya bingung kemana saya mau antar alamat Allah gue sendiri belum tahu alamat Allah keliling-keliling ketemulah polsek apa ini polsek saya damai nah pikirnya polisi saya berbawa tahu masuk ini di polsek kebetulan polseknya orangnya bijak dia lihat aduh salah jalan wong ini ngapa masuk sini aku beda tidak tahu dimana alamat Allah ini ngapa masuk sini asudah masuknya kotak sampah dengan harapan tidak terulang nah bulan depan datang lagi pakai bahasa daerah bagian bagian administrasi di siap siap baca jangan ngomong itu kalau tidak dibalas surat model ini sebenarnya duit ini aku belikan mainan untuk konaan kau cuman karena uang ini lebih penting kirim tapi nulis harap terima uang 75 ribu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui bolsek kedamaian wassalam kirim sebulan datang jawaban terima kasih ya Allah kirimanmu sudah sampai cuman gak cukup 100 cuman 75 lain kali kalau ngirim lagi jangan lewat bolsek di sunat celawek ya Allah ini kan kacau orang udah capek capek nolong misalnya maka jangan sampai salah kaprah untuk itu belajarlah nerima walau tidak suka belajar bersyukur walau tidak cukup kemudian yang ketiga buat kasih semua belajar sabar walaupun berat berat ini sabar orang yang sabar insyaAllah tidak terkena penyakit serata percayalah sabar karena semua itu obatnya adalah sabar dan Allah suka dengan orang yang innallah hamaaz bapak dan saudara sekalian buat almarhum gak diragukan demi Allah saya bersumpah dia ini orang baik barangkali kita semua juga menyatakan dia baik kalau ada pengajian disini rame bukan karena dia memberikan hadiah tapi memang itulah ketulusannya kita belum mampu berbuat seperti beliau maka orang seperti ini hilang kita kehilangan betul-betul kehilangan oleh kenanya rasa kehilangan kita jadikan doa mudah-mudahan kita bertemu beliau nanti di akhirat di surganya Allah dan kita yakin beliau pasti masuk dalam surga oleh kenanya kepada keluarganya lepaskan beliau dengan keikhlasan tadi tadi sudah dibilang ini hari ketujuh hari kejuh kalau kemarin sudah diomong-omong gak apa-apa kita ulang Haji Haji Mahdius ini manusia manusia gak ada yang sembur semburna makanya awas sampai-sampai kata Nabi dimutuskan silaturahmi aja menolak semua amalia beliau gak pernah mutusin silaturahmi dicari tapi tetap berengkali manusia ada salahnya maka kalau beliau salah sengaja gak sengaja baik dari tutur kata perbuatan ini malam ketujuh ikhlas nak kita maafin yang di dalam yang gak jawab jangan dikasih besek ikhlas ya nah buat keluarga sudah kita dengar ikhlas insyaallah beliau bersih dan kalau beliau ada janji yang berbilang hutang piutang kalau piutang udah lepas tapi kalau hutang yang gak bisa dimaafkan selesaikan dengan baik jangan sampai orang menagi di hadapan Allah subhanahu nah kemudian hikmah taksia yang ketiga buat kita yang hadir karena rahasia mati tadi kapan dimana bagaimana betul kapan kita mati kita gak tahu dimana kita mati kita gak tahu alhamdulillah beliau mati meninggal dunia di keluarga diurus keluarga betul lihat yang juhari masih penuh coba saudara kita angkatan laut kita yang di kapal selam menanggalan 402 ya 402 berapa banyak satu pun tidak ketemu jenazah karena kalau kedalaman 300 meter jangankan manusia besi rusak maka gak ketemu jenazah Sriwijaya Airlines tenggelam di dalam lautan yang ngongol kulit badan mayat gak ketemu maka kita berharap mudah-mudahan kita mati di tengah keluarga tolong yang tua-tua kalau panas-panas oh saya bawa ke rumah sakit nanti dibilang covid udah rawat di rumah aja bebatuk yang banyak insyaallah sehat iya bener nah bapak dan saudara sekalian rahimah kumullah ini gambaran buat kita kita gak tahu dimana kita mati yang ketiga bagaimana cara maka mati yang bagus husnul insyaallah beliau husnul khatimah amin semua masa kehilangan Ahmad Yani kehilangan Yudin kehilangan Anas kehilangan Pak Tumajus kehilangan dan kita yang dekat-dekat betul-betul kehilangan beliau diajak ngomongnya enak gak ada susahnya ngomong sama dia kayak-kaya besi itu mumpuk sama dia enak gak ngeru apa ini kita belum tentu seperti itu maka mudah-mudahan kebaikannya menjadi kenangan yang gak pernah terlupakan dan setiap kita mengenang beliau jadikan doa untuknya mudah-mudahan kita juga husnul untuk mendapat husnul khatima ada dua cara satu doa yang sering diajari Pak Ustaz Allahumma tim lana yang kedua upaya salah satu upaya supaya husnul khatima jangan pernah berburuk sanggah maka tetaplah apa adanya jangan ada apanya kalau ada apanya melihat orang berubah sedikit mulai nyumpang ya motor baru pasti bulan depan kena ada apa maka hidup apa ada jangan buruk sanggah kalau kamu sedang benci kepada sesuatu jangan teman-teman boleh jadi yang kamu benci itu besok jadi yang kau sukai sebaliknya kalau lagi senang jangan lupa diri boleh jadi yang kamu sukai akan berubah jadi yang kau benci Allah maha tahu kamu tidak tahu apa-apa termasuk secara ini kalau kalau berhenti berhenti nanti benci makanya sebelum benci saya mohon berhenti dan jam 12 kurang setelah batat bapak ibu hadirin rahimah kumullah inilah barangkali sekelumit yang bisa kita persembahkan untuk keluarga ini dan juga buat kita mengingat-ingat bahwa suatu saat kita juga akan mati mati terus umurnya 46 ada yang lebih dari dia ada yang di bawah dia jangan terlena kena kematian suatu saat pasti datang sebelum itu datang yuk berbenah diri jangan larut dalam hal-hal yang tidak membuat kita yang selalu membuat kita lupa dekatkan diri kepada Allah cari ridha Allah pelihara silaturahmi yang baik minta doa dari orang-orang tua kita dan orang yang dituakan insyaallah Allah melimpahkan barakah buat kita lebih kurang mohon maaf wa'alaamu'afiq ilaq wa'amu'afiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh